2, 1 Mobil yang berisi bantuan korban pencana Lombok diperangkatkan oleh PLT Bupati Kebumen K.H. Yassid Mahfud Senin 17 September 2018 di halaman Pendopo Rumah Dinas Bupati Rencananya, bantuan tersebut akan menempuh perjalanan selama 5 hari melalui darat dan laut Bantuan yang terdiri dari berbagai macam kebutuhan korban pencana tersebut merupakan hasil sumbangan dari berbagai kelompok masyarakat yang ada di Kabupaten Kebumen yang terkumpul sejak 9 Agustus hingga 7 September 2018 Selain dalam bentuk barang, dalam penggalangan bantuan tersebut terkumpul juga bantuan berupa uang senilai Rp91.557.800 dan uang tersebut sudah terkirim melalui PMI daerah MTB pada 31 Agustus 2018 Berbagai kelompok masyarakat yang turut membantu bantuan tersebut diantaranya Dinas Badan Bagian di lingkungan Pemkap Kebumen, Camat Lurah, Sekolah, Perguruan Tinggi UPTD di lingkungan Dinas Kesehatan dan Pendidikan serta dari dunia usaha ataupun komunitas masyarakat Selain bantuan uang dan barang, dalam kesempatan tersebut Kabupaten Kebumen juga turut mengirimkan 7 orang relawan Ketujuh relawan tersebut terdiri dari 4 anggota BPBD dan 3 anggota PMI Ketujuh relawan tersebut menggantikan 12 relawan yang telah terlebih dahulu membantu di lokasi bencana Dalam sambutannya, PLT Bupati berpesan kepada para relawan untuk selalu menjaga kesehatan agar selalu siap bertugas PLT Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saudara di Lombok Bahwa bencana ini di luar kemampuan manusia Maka itu kita perlu banyak-banyak berdoa Banyak berbunajat kepada Allah Mudah-mudahan Kabupaten Kebumen dijauhkan dari bencana-bencana yang tidak bisa kita tanggulangi bersama Dari Kebumen Tim Liputan Rati TV memberitakan Demikian Bapak-Ibu hadirin kita saksikan bersama Yang terbuat dilaksana Tugan Kebumen telah melepas secara resmi pengiriman bantuan kemanusiaan Terima kasih telah menonton!